Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat lagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 untuk menghilangkan barang bukti. Merekayasa menghalami proses penyidikan sehingga proses penangannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah PKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah Al-Mahundi dijanji. Oleh karena itu, untuk membuat perang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan beberapa waktu yang lalu, kami telah mengambil keputusan penonakituan Apores Metro Selatan Haru Kaminal, Kadir Bupang Polri, Haru Korpus. Kemudian Tinsus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kodakistik Provinsi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, melakukan dan mereka yasa dengan melakukan mutasi ke Jan Makori dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 persenil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 persenil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus pada 4 persenil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 persenil poin berdiri dari 1 bintang 2 2 bintang 1 2 kompes 3 AKP 2 kompol dan 1 AKP dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya untuk menjaga transparansi dan amputabilitas dalam penanganan kampus ini kita telah dilibatkan di HDI semua seperti rekan-rekan di Pongnasal yang saat ini masih terus bekerja dan juga diperhatikan di Pongnasal Lagu Pulauas Polisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat terutama warga korban seperti beberapa waktu yang lalu untuk kita berikan ruang potensi ulang atau resumasi dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah saat ini Tim Sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan perusahaan secara sentifik dengan melibatkan transparansi di transparansi pola TKB dengan melibatkan tipus lapor untuk memiliki balistik mengetahui perkenaan halur dan terbakan penjalanan terhadap CCTV dan handphone oleh pus lapor. Biometrik identifikasi oleh pusinakis tindakan lain yang tentunya bersebar ilmiah. Dan juga kami menemukan tersesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKB termasuk saksi-saksi lain yang terkait juga saudara RP saudara NR saudara KR saudara AR dan saudara P dan saudara FS ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan Cewami tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan Kewami tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang melakukan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS saudara T telah menghadirkan visi dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakitan kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak tembak saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J terdiri berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak tembak terakhir apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan saat ini Sting terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan penyakit yang terjadi kemarin kita telah tetapkan 3 orang pesan yaitu saudara RG saudara RR dan saudara TN tadi pagi dilaksanakan gelar dan Tinsus telah memuruskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka bisa ulangi Tinsus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka bagian pasal apa yang akan disangkarkan dan proses penjelidikan yang dia akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabarikrim dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Dewasun sebagai Petua Tinsus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi teranggungan kemudian motif atau pembih terjadinya peristiwa menyebabkan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman saksi-saksi termasuk terhadap Ibu Bisek terkait terkait dengan penanganan rektif kursus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kursus detik ataupun pelanggaran tidak-pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama Anda akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Dewasun dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami melakukan keempatan audit mungkin selanjutnya saya serangkan kepada Pak Dewasun ini bisa menyampaikan beberapa hal yang terbaik selamat menikmati